Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, K. Basarnas, R. Imar Sekal Madiateni, Henry Alviandi terjerat kasus swab, diduga proyek pengadaan peralatan pendeteksi runtuhan tahun anggaran 2023, serta proyek pengadaan public safety diving equipment dan pengadaan ROV untuk KN Sarganesa. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, diduga terdapat pembagian V dari nilai proyek dalam pengadaan alat Basarnas tersebut. Besaran V sebesar 10% dari nilai proyek, kata Firly saat dihubungi, Rabu 26 Juli 2023. Terpisah, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK. Ali Fikri mengonfirmasi bahwa nilai kontrak pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan itu senilai Rp 9.997.104.000. Berdasarkan penelusuran kompas.com di situs layanan pengadaan secara elektronik, LPSC, pengadaan tersebut terdaftar dengan kode lelang 3317469. Kontrak dimenangkan oleh PT Intertekno Grafika Sejati yang beralamat di Jalan Tanah Abang II, Jakarta Pusat. Itu salah satu proyek yang diduga menjadi obyek suap-menyuap, kata Ali saat dihubungi, Rabu 26 Juli 2023. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan dalam kasus suap Kepala Basarnas Henry Alviandi, transaksi suap terjadi di parkiran salah satu ban yang ada di Mabes TNI Cilangkap. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkap kode penyerahan suap kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, K. Basarnas, R. Imar Sekal Madya TNI, Henry Alviandi menggunakan istilah Dana Komando atau DAKO. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Henry diduga menerima suap dari sejumlah pihak swasta terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Adapun uang diserahkan kepada Henry Alviandi melalui orang kepercayaannya, Koordinator Administrasi, Koorsmin, Kabasarnas, Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai DAKO, Dana Komando, untuk Henry ataupun melalui Afri, kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Rabu 26 Juli 2023. Menurut Alex, sepanjang 2021 hingga 2023, mereka diduga menerima suap dari beberapa proyek di Basarnas dengan nilai mencapai Rp88,3 miliar. Suap diberikan oleh berbagai pihak vendor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek. Namun, Alex mengatakan, Detail para pihak yang diduga memberi suap itu akan diusut lebih lanjut oleh tim gabungan penyidik KPK dengan penyidik pusat polisi militer, PUSPOM, Mabes TNI. Diduga Henry bersama dan melalui Afri diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar Rp88,3 miliar, ujar Alex. Sejauh ini, KPK baru mengungkap tiga pihak yang diduga memberi suap kepada Henry Alviandi dan Afri. Mereka adalah Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Alex mengungkapkan, ketiganya mendekati secara personal hingga menemui langsung Henry Alviandi dan Afri untuk memenangkan proyek tahun 2023 di Basarnas. Diduga terjadi, Dil, pemberian sejumlah uang berupa fee sebesar 10% dari nilai kontrak, kata Alex. Perusahaan Gunawan dan Marilya kemudian dimenangkan sebagai pelaksana proyek pengadaan peralatan pendeteksi runtuhan tahun anggaran 2023. Nilai kontrak proyek itu mencapai Rp9,9 miliar. Gunawan sebagai komisaris kemudian memerintahkan Marilya untuk menyiapkan dan menyerahkan sejumlah uang. Sekitar Rp999,7 juta secara tunai di parkiran salah satu ban yang ada di Mabes TNI Cilangkap, ujar Alex. Sementara itu, Roni yang memenangkan proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dan pengadaan Erovi untuk KN Sarganesa, Maltiers 2023 hingga 2024, menyerahkan uang Rp4,1 miliar. Sedangkan nilai proyeknya mencapai Rp89,9 miliar. Roni menyerahkan uang sejumlah sekitar Rp4,1 miliar melalui aplikasi pengiriman setoran ban, kata Alex. KPK sebelumnya menangkap sejumlah orang dalam operasi tangkap tangan, OTT, di kawasan Jalan Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur dan Jati Sampurna, Bekasi. Jawa Barat pada selasa 25 Juli 2023 siang. KPK menduga mereka sedang melakukan swab terkait pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan di Basarnas Tahun Anggaran 2023. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!